Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat filan dirahmati Allah masih bersama saya dalam WFS menjawab Ada pertanyaan lagi yang masuk ini masih seputar kontroversi Soal toleransi dan ceramah agama tentang keyakinan di internal umat Islam Benarkah ada ayat yang melarang kita umat Islam ini mencelah sesembahan agama lain? Benar Kalau anda bertanya seperti itu benar Bahwa di dalam Al-Quran Allah menyatakan surah 6-18 1-08 Artinya Janganlah kalian wahai umat Islam Orang beriman Mencelah mencacimaki Sesembahan-sesembahan Yang disembah oleh mereka Orang-orang musyrik Selain daripada Allah SWT Sehingga dengan celaan cacimaki kalian itu Menyebabkan mereka terdorong Untuk mencela dan mencacimaki Allah SWT Tanpa landasan ilmu Baik Apakah larangan ini? Lalu kemudian kita tidak boleh menjelaskan yang hak dan yang batil Bukan seperti itu artinya Rasulullah Ketika turun ayat ini Kepada umat Islam Itu memang beliau Melarang Sahabat-sahabatnya Meskipun mereka disiksa Meskipun mereka Diintimidasi Meskipun mereka Di Injak-injak harga diri dan kehormatannya Ketika dimakkah Karena menolak untuk menyembah berhala Mereka dilarang untuk mencacimaki berhala itu Tonjolkan saja Akidahmu Makanya ketika Sayyidina Bilal Disiksa Beliau mengatakan apa? Ahadun ahad Allah itu Maha Esa Dan dia tidak mencacimaki sesembahan Selain Allah SWT berhala-berhala itu Maka Kau muslimin pada saat itu Mengerti betul Larangan yang telah dijelaskan oleh Allah Di dalam Surah Al-An'am Ayat 108 Bagaimana? Allah melarang itu Ya Karena Khawatir Dengan adanya Cacimaki di publik Itu akan menyebabkan Allah SWT itu dicaci oleh Orang-orang musyrikin Mekah Ya Tapi Dengan catatan Bahwasannya Kita tidak boleh Menutup-nutupi kebenaran Benar Larangan Mencaci maki Sesembahan agama lain Itu tidak boleh dilakukan Di ruang publik Apalagi tanpa Landasan ilmu pengetahuan Yang tujuannya semata-mata Ingin memperkeruh Ya Rusaknya toleransi Bata agama Menciptakan keos Di dalam masyarakat beragama Ya Disampaikan di muka umum Dengan nada provokasi Ya Kemudian menggiring orang untuk Menghancurkan rumah-rumah ibadah Menghancurkan Patung-patung atau berhala Yang disembah oleh Selain kaum muslimin Itu baru Dilarang Tetapi untuk menjelaskan Konsep ketuhanan Konsep tawhid dalam Islam Lalu membandingkan dengan Ayat-ayat yang lain Ya Yang berkenaan dengan Kecaman terhadap Ya Konsep Tuhan dalam agama lain Atau Konsep berhala dalam Dalam pandangan Keyakinan orang musrik Maka tentu Ini adalah merupakan Satu kewajiban Bagi kaum muslimin Karena dalam ayat Al-Quran Banyak sekali Ya Kecaman terhadap Ahli kitab Kecaman terhadap Kaum musrikin Ya Terhadap berhala mereka Ya Bahwa ini tidak benar Tidak boleh disembah Ya Segala sesuatu itu Selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka Disinilah kita harus Menempatkan Sesuatu pada tempatnya Secara proporsional Ya Sebagai tokoh agama Menjelaskan kepada Internal umat Islam Menjawab pertanyaan-pertanyaan Sebut terakidah Teologi Islam Dijamin oleh Konstitusi undang-undang kita Dan tidak berhak Umat agama lain Untuk intervensi Ya Apalagi Menginteli Atau apalagi Menyebarkan Hasutan-hasutan Provokasi Bahwa tokoh agama itu Telah melakukan Penistaan terhadap Ajaran agamanya Tidak Karena Banyak kisah Disampaikan oleh Buya Hamka Kisah nyata Bahwasannya Ada seorang Tokoh ulama terkenal Kiyai SS Jam'an Menjelaskan Tafsir firman Allah Dalam surah Al-Kahfi Tentang Kecaman terhadap Trinitas Lalu kemudian Ini dipersoalkan Padahal itu disampaikan Di dalam pengajian Di rumah warga Ada ternyata Orang Agama lain Yang nguping Lalu kemudian Setelah Kiyai selesai Menyampaikan pengajian Keluar dari rumah itu Disergap Dan diteriaki Anda anti Pancasila Karena menjelaskan Akidah Islam Tidak boleh seperti itu Ya Karena Dalam Islam Jelas Perbedaan Antara yang lurus Dan mana yang Bengkok Jadi tidak ada Keraguan sedikitpun Dalam akidah Islam Maka Konsumsi internal Umat Islam ini Tidak bisa Dipersoalkan Atau diperkarakan Oleh umat agama lain Maka itu Kita semua harus Bijaksana Jangan Kita Menghasut Dan memprovokasi Sehingga memperkeruh Kondisi kehidupan Beragama Di tanah air Yang kita cintai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih